Hola, welcome back to Sekolah Terpadu Putra 1 Youtube Channel Disinilah tempat kalian mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan di Sekolah Terpadu Putra 1 Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak dan Ibu berada dalam keadaan sehat Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang menjalankannya Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai kegiatan sekolah dan kesiswaan SMP Putra 1 Jakarta Pada masa pandemi COVID-19 ini, para peserta didik dan guru menjalankan kegiatan pembelajaran dari rumah mereka masing-masing Demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama Kegiatan-kegiatan sekolah yang rutin juga dilakukan secara virtual Seperti kegiatan karya wisata atau field trip Pandemi bukan halangan untuk menyelenggarakan kegiatan sekolah Meskipun peserta didik mengikutinya dari rumah masing-masing Tujuan pelaksanaan field trip adalah untuk belajar mengenai proses suatu hal secara langsung Dan mengaktualisasi diri peserta didik terhadap destinasi yang dituju Virtual field trip tahun ini, SMP Putra 1 Jakarta mengunjungi Bali Reptil Park Banyak sekali pengetahuan baru tentang reptilia yang didapat oleh para peserta didik Antara lain, mengenali beragam jenis reptil Membedakan jenis reptil yang berbahaya atau tidak Serta cara menghadapi reptil buas dan berbisa Peserta didik sangat antusias mengikuti kegiatan dengan banyak mengajukan pertanyaan Terkait hewan melata yang ada di Bali Reptil Park ini Agar mereka lebih memahami ilmu yang telah disampaikan pada saat field trip berlangsung Maka ada lembar kerja yang harus diisi Para bapak dan ibu guru juga ikut serta mengedampingi peserta didik pada kegiatan ini Ini sedang dalam posisi tidur Oke, uniknya adalah semua ulang tidak akan menutup matanya Karena mereka tidak memiliki kelapa mata Di selang Sulawesi ini cenderung berwarna hijau kekuningan Jadi beberapa jenis viper menggunakan warna-warna di alam Untuk menyamarkan tubuhnya dari predator maupun dari mangsa civiper tersebut Wah, ini yang dari Sulawesi Jenisnya masih sama dengan yang dari Ini mungkin adik-adik di rumah sudah pada kenal Ya, benar ini adalah jenis iguana Atau dengan nama latin iguana Positif reinforcement sendiri adalah bantuan positif Ketika mereka sudah mau berbuat dengan cukup baik terhadap supernya Nah, ini kita wajib memberikan mereka dia Satu, dua, tiga Wah, sabar, belum, 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 belum Wow, serangan banyak Ambil selamat Tempat secara Oke Ini adalah air maji ya teman-teman ya Sekian video kali ini Tunggu video selanjutnya dari kami ya Dan segera datarkan putra dan putri bapak ibu di sekolah terpadu putra 1 Caranya, klik tautan yang ada di deskripsi video ini Jangan lupa follow Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial kami lainnya Serta hubungi call center kami jika kamu mau bertanya-tanya Dan yang terakhir jangan lupa subscribe Bye-bye